Terkait dengan analisis untuk kelakuan fluida, kedepannya kita akan berhubungan dengan formulasi matematis persamaan dalam statika fluida dan juga dinamika fluida. Dan itu nanti melibatkan hukum dasar yang sudah kita pelajari mungkin di awal di SMA atau di TPB terkait hukum gerak Newton, hukum kekekalan masa, dan hukum termodinamika. Nah mungkin yang hukum termodinamika bagiannya dari buning sih ya, mungkin belum sempat ya disampaikan di pertemuan awal, nanti Anda akan mendapatkan. Nah tentu saja saya menyesuaikan kalau misalkan nanti memerlukan ya mungkin kita akan tunjukkan sekilas supaya ada kesinambungan. Nah selanjutnya ini nanti akan muncul ya, jadi tiba-tiba nanti kok kita bicara fluida tapi kita berhubungannya dengan hukum Newton misalnya begitu ya. Nah itu nanti sudah disampaikan di sini. Nah nanti karena perlakuan untuk mekanika fluida dan benda padat itu ada kemiripan, pendekatan, jadi misalkan nanti ada gambar dengan diagram bebas terkait dengan gaya dan seterusnya itu akan muncul ya di analisis kita. Baik, ini juga sudah disampaikan di perdahuluan di slide sebelumnya, jadi kita berhubungan dengan statika fluida dan dinamika fluida, utamanya yang nanti berkaitan dengan pressure, sedangkan yang ini dengan hukum Bernoulli. Baik, kemudian berikutnya terkait dengan fluida, kalau saya sebutkan ada fluida yang compressible dan incompressible, mungkin sudah pernah dengar di mata kuliah sebelumnya atau yang lain, yang compressible, kira-kira itu fluida yang seperti apa. Sudah pernah belum? Belum pernah ya? Jadi mungkin di sini dikenalkan, karena kalau kita tidak memahami istilah itu mungkin sering muncul di judul-judul kalau Anda berkaitan dengan aplikasi ya, misalkan di teknik perminyakan itu banyak, jadi nanti fluida compressible itu maksudnya seperti apa. Jadi kalau compressible kan dari sisi bahasa kan yang dapat di compress begitu kan, nah kalau dibandingkan antara jenis fluida yang sudah disebutkan ada cairan dan gas, maka yang cenderung lebih bisa di compress itu adalah yang gas ya kan, sedangkan kalau air itu cenderung lebih sulit karena dia akan menempati ruang ya, dan molekul-molekulnya kan masih lebih padat dibandingkan yang gas. Jadi secara umum kalau kita berhubungan dengan fluida compressible itu berhubungan dengan gas yang sifatnya mungkin relatif lebih ringan dibandingkan dengan cairan. Jadi kalau di buku teks Anda mungkin lihatnya ada gas dan liquid gitu ya, jadi saya sampaikan sebagai cairan. Nah ini saja relatif lebih berat yang cairan. Nah selanjutnya mungkin ya kita akan berhubungan dengan perilaku ya, perilaku dari fluida itu kalau secara pengamatan kita punya ilustrasi misalkan bagaimana kalau kita punya sirup mengalir di suatu wadah. Nah itu mungkin akan cenderung berbeda sifatnya ketika ada cairan yang lain seperti air, itu akan cenderung lebih cepat dibandingkan dengan sirup ketika dituangkan pada wadah yang sama. Nah ini tentu saja perlu kuantifikasi atau ukuran dari sifat-sifat fluida tersebut. Jadi di fluida dasar kita perlu mengenal ini, ukuran-ukuran masa dan berat fluida. Spesifik volume, spesifik weight, dan spesifik gravity. Nah saya sebutkan densitas, yang pertama spesifik volume itu adalah kebalikan dari densitas. Kalau catatan ini kita coba baca, biasanya densitas itu kan digunakan simbolnya rho ya kan, dengan huruf Greek atau Yunani. Nah itu adalah masa persatuan volume. Kalau seperdensitas berarti volume per masa gitu ya. Kalau tadi kan luas per masa, siapa tadi? Virzah tadi. Kurang sedikit, jadi volume per masa ya kan. Sedikit lagi, tapi itu gampangnya seper rho begitu ya. Nah simbolnya ini pakai notasi Yunani juga. Oke, jadi V yang dicoret ini terbayang ya, volume ya. Tapi untuk mata kuliah lain, kalian mungkin harus beradaptasi ternyata pakai V yang apa gitu. Karena kalau nggak terbiasa nanti juga disangkanya nanti pada saat ada hitungan nanti suka salah gitu ya. Nah, jadi harus dibiasakan. Karena itu, makanya saya beritahu notasi, tiap notasi. Oke. Apa lagi yang dicontohkan? Nah, disini kan mengingat lagi, kemarin kita menggunakan sistem BG dan sistem SI. Ada slugs per feet cubic. Misalkan untuk contohnya air pada temperatur 60 derajat Fahrenheit itu mendekati 2 angkanya. Atau mendekati seribu untuk satuan SI. Jadi, ketika kita punya satuan yang berbeda, kalau Anda menghitung, tidak memperhatikan satuannya, tidak memperhatikan sistemnya, itu kesalahannya akan jauh perhitungannya. Itu tolong diperhatikan. Nah, karena kenapa? Nah, karena sebagian besar yang kuliah di sini nanti di kelas graffiti. Nah, itu kan mana ada tugas-tugas graffiti ya. Besok kita bahas. Nah, ternyata perhitungan yang kita anggap sederhana, ada kemungkinan ada kesalahan itu ya. Jadi, kita, saya mengingatkan aja. Karena kemarin itu saya ngecek aja, ini kira-kira pada bisa nggak yang hitung. Kayaknya gampang itu, tambah, kurang, kali, bagi gitu ya. Tapi, menjawabnya belum tentu runut begitu ya. Dan belum tentu jelas ini angkanya dari mana, hitung-hitungannya gimana gitu ya. Demikian juga konversi satuan. Nah, itu lumayan sering kebalik gitu ya. Padahal sepertinya sederhana gitu ya. Oke, jadi kalau dari situ salah gimana kita bahas yang lain gitu kan ya. Jadi, tolong diperhatikan. Kita mulai yang pertama, spesifik volume. Atau volume spesifik super densitas. Kita pakai opsilon di sini. Jadi, kalau kita punya densitas seperti apa, kita bisa konversi menjadi volume spesifik. Yang kedua, spesifik weight. Spesifik weight itu adalah, tadi semuanya berkaitan dengan densitas kan. Yang ini berkaitan dengan gravitasi. Jadi, sebenarnya kalau weightnya itu dibagi volume juga sebenarnya. Tapi, karena ini bisa disederhanakan jadi rho g. Jadi, rho g sendiri itu adalah spesifik weight. Kalau istilah weightnya itu dari mg per v-nya. Oke. Jadi, biasanya disimpulkan dengan gamma. Nah, gamma. Satuannya, apa? Notasi Yunaninya gamma. Kalau di gravity, gamma biasanya dipakai untuk kursasa gravitasi. Nah, kalau yang di sini, ya berarti harus ngecek dulu ya gamma itu apa. Makanya kemarin kan ada soal tentang homogenitas kemarin kan. Homogenitas dimensi. Jadi, kira-kira di soal itu ada penjelasannya enggak. Kalau enggak ada penjelasan yang Q, A, dan sebagainya kemarin itu kira-kira bisa enggak. Ya, mungkin kira-kira kurang yakin aja gitu. Tapi kalau kita ada soal, terus kemudian ada penjelasan yang spesifik. Maka kita gunakan yang di keterangan tersebut. Jangan informasi a priori yang kita tahu dari SMA misalkan. Nah, jadi bisa jadi simbolnya yang digunakan berbeda. Oke, nah berarti di sini biasanya berhubungan dengan gravitasi. Nah, tergantung gravitasinya yang mana yang dipakai. Mau menggunakan BG sistem atau SI atau EE sistem. Nah, itu nanti diberikan. Nah, di sini ada angka ya. Kalau kadang-kadang di buku teks itu ada yang kurang konsisten. Ada yang menggunakan 32,2. Cuma satu angka di belakang koma. Ada yang pakai tiga angka di belakang koma. Begitu ya. Jadi, nanti soalnya diberikannya seperti apa. Kalau tidak ada berarti Anda harus mengasumsikan G-nya berapa. Nah, nanti setiap mahasiswa kan bisa beda. Pak, saya gravitasinya saya pakai 10, Pak. Tapi saya 9,8. Yang lainnya. Ada lagi yang mahasiswa yang lain. Saya pakai 9,7, Pak. Atau saya enggak pakai gravitasi di bumi, Pak. Gravitasi di Mars misalkan. Dan lain-lain gitu kan. Nah, tapi di sini sebaiknya spesifik kita fokus di kasusnya di permukaan bumi aja yang familiar. Jadi, ini contoh ilustrasi ketika G-nya berbeda. Nanti pada saat perhitungan di belakang koma ini juga akan berpengaruh. Akan berbeda angkanya. Ini hampir sama seperti tabel yang sebelumnya. Ada density dan specific weight dalam satuan SI untuk beberapa contoh fluida. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.